L, Bilya Kalau buat karakter desain gitu Karakter desain Karakter desain Haa karakter desain Wah bagus juga Karakter desain under Apa nama benda tu commission art kan Haa bukan So kita buat karakter desain And then kita jual Maybe nanti ada orang mau beli gitu Haa Jual lukisan lah Bukan Jual misalnya original karakter gitu Biasanya ada orang mau beli Haa Oh so kita mencipta satu karakter yang baru lah Haa Yang keempat Distribution channel dengan yang kelima Business growth strategy Jadi So korang Boleh lah pilih mana satu yang korang nak buat Haa untuk bahagian ni Memandangkan kita semua ada 10 orang And then dia ada 5 bahagian So Satu bahagian kita buat 2 orang lah Korang ikut phone lah dekat WhatsApp group lah Boleh 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 Dah 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 isi dah Identify market needs Ok yang bahagian pertama Ok Saya Saya Pak Sen dengan Irene Saya Jadi dan Product service analisis tu Wendy Chen dengan Bong Kui Ching Betul lah Marketing Marketing strategi Liu Cai Xiu dengan Muhammad Faiz Ya Ya betul Nombor 4 Distribution channel Najma dengan Belia Ya betul Dan yang kelima Yang last kali Business growth strategy Fatimah dengan Beverly Ya Betul lah? Betul Ok 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 selamat pagi dan apa khabar Kita anggap ini hari pagi ya Ya Ok selamat pagi Selamat pagi dan apa khabar Terima kasih kepada Mr. Photographer kita Abed Kerana Sudi meluangkan masa untuk join meeting bersama dengan kami hari ini Dan topik kita hari ini adalah sulam project Sulam tu ialah service learning Malaysia project Di mana projek ini merupakan Pembelajaran lah secara nyata Untuk membantu komuniti Ok Sebelum itu Abed boleh perkenalkan diri Ceritakan atas belakang Abed Ya Silakan Hello semua Selamat salam Semua boleh dekat Nama saya Abed Niko Osiden Anak Anis Saya abu umur 22 tahun Dan saya pasal dari kucing sahawak Tapi mana? Sekarang saya akan menetap di Serian Pada Untuk tanya Saya rasa benda Menjadi freelance photographer ni adalah Saya rasa Turun-temurun Sebab Dari dulu lagi Bapak saya sendiri pun adalah seorang photographer Di tengah tahun 2019 Sehingga kini lah Before ni awak Kalau nak dapat customer tu Macam mana customer boleh tahu awak buat Fotografin punya Kerja Ok 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 Bisa saya dapat first job saya dulu Kami tak pakai Eh saya tak pakai social media lah Just Kami ambil job Kami ambil job Macam kawan-kawan macam tu lah Ah apa cik? Kawan sawan Orang terdekal Kawan macam tu Boleh saya nak Boleh saya nak tahu Oh first job tu Ah kamu ambil untuk Event apa? Untuk tujuan apa? Setakat ni saya ambil untuk wedding sahaja lah Oh wedding sahaja Oh sekarang ni Sekarang ni baru sekarang Just fokus untuk benda Macam wedding sahaja lah Macam Macam party lain ke takde Kalau Memerlukan saya boleh juga Takde masalah Tapi yang saya dapat Hanya untuk wedding sahaja lah Selepas first job tu Baru kami macam Decide untuk buat Macam social media lah Macam social media lah First kami boleh dekat Facebook Terus dekat Facebook Terus dekat Instagram Ah Social media tu Memang Social media under Photographing punya purpose Or personal? Ah Memang Photographing punya purpose Dibuat khas untuk Memang photography lah Boleh Bagi link Boleh Beritahu nama Social media Ya Shanya Have you tried to expand your business? What kind of method that you use for expand it? I dont have any method to expand my business Since I'm doing this job for only part time Not my Not my Full-day job lah So I'm doing it part time So In For the time being I'm not I'm not planning to expand my business Tidak ada pelancar Tidak ada pelancar Untuk sekarang Kita tidak tahu dalam masa depan Ya 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 Saya mau tanya Apa gaya fotografi Yang kamu ada Sampai membuatkan Kawan kamu Dengan mempunyai Tidak ada gaya Tentu kah? Ya Kalau cakap pasal gaya Macam Macam tak ada Spesifik gaya lah cuma Kami akan before kami Customer Selalunya customer akan Macam sample Ataupun contoh-contoh wedding yang lepas Tentu hasil kerja lah Macam tu Macam kita dengan Hasil kerja yang lepas Dia akan Minta hasil kerja yang lepas Saya kan untuk projek sulam kan kita Sebenarnya projek sulam tu Dia macam Macam mana kata Dia macam macam mana Kita nak membantu Komuniti Membantu komuniti Jadi kami pun Belajar daripada Komuniti kan Komuniti pun Apa tu Niat kami nak bantu Encik Abed tak Mengembangkan lagi Bisnes fotografi Encik Abed dari segi Marketing Promosi Tapi dalam masa yang sama juga Kami pun belajar nak tolong Encik Abed Yes Untuk macam Membuat Ataupun Meng-create Media sosial Khas untuk awak lah Supaya boleh Dikenali ramai Haa Contoh kita orang boleh buat Haa FBA untuk awak ke Apakah Macam kita nak bantu dia lah kan Haa Bantu lah kan 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 Jadi kami mungkin lepas ni buat satu portfolio untuk Haa Cik Abed sendiri kan Dan mungkin Cik Abed boleh bagi Hasil karya Cik Abed sendiri kepada kami Ya Itulah kita punya meeting Haa Terima kasih kepada Cik Abed sendiri yang studi Sekali lagi studi meluangkan masa pertama dengan kami Terima kasih Dan Ya Itu sahaja kita punya meeting setakat ini Ya And Apa-apa macam kita orang punya update Untuk awak punya Itu nanti kita orang akan update Dekat awak lah Supaya awak boleh tahulah So awak tengok lah hasil Nanti Cik Abed boleh share lah Kerja-kerja sebelum ni Dekat Saya Hasil kerja semua tu Ya Dan sebelum itu Follow you Haa betul Dan terima kasih Minta maaf Kira-kira kami ada Apa tu Kesilapan kan Kasah bahasa semua tu kami nak minta maaf Kepada Cik Abed dan semua rakan-rakan Sekali Yang itu sahaja Kami itu nak doakan supaya Kerja Cik Abed dalam fotografi Amin Berjaya Makin berkembang Amin Terima kasih Thank you Thank you Thank you Yeah, yeah, yeah Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you